Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rakan di Aceh POS, apa kabar? Semoga sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat datang di Aceh POS Podcast bersama saya, Darmayanti. Di kehidupan ini, pernikahan adalah sesuatu hal yang paling sakral. Dalam masyarakat Aceh, prosesi pernikahan adat Aceh itu masih sangat dijunjung tinggi dan dipertahankan. Saat ini, saya sedang berada di Hotel Hermes Polis Banda Aceh. Di sini akan berlangsung Aceh Wedding Expo 2022. Bersama saya sudah hadir Pak Budi Saiful, General Manager dari Hotel Hermes Polis Banda Aceh. Apa kabar Pak Budi? Naik. Ya, luar biasa ya. Harus semangat selalu. Seperti biasa. Seperti biasa, selalu semangat. Pak Budi, apa itu Pak Budi Aceh Wedding Expo 2022? Baik, jadi Aceh Wedding Expo 2022. Tahun ini kita selenggarakan kembali Wedding Expo, di mana kita sudah melaksanakan Wedding Expo ini sebanyak tujuh kali. Sudah tujuh kali. Jadi ini adalah tahun yang ketujuh. Iya. Sedangkan Aceh Wedding Expo itu sendiri sudah masuk ke dalam agenda rutin di hotel ini. Atau bisa dikatakan sudah menjadi event kalender di Hotel Hermes Polis Hotel ini. Nah, kita senang sekali karena dari tahun ke tahun kita semakin baik dan semakin kreatif dan inovatif. Ya, baik. Baik, jadi ini event ke tujuh. Ke tujuh, iya. Jadi apa ini yang menarik dari event ini? Yang menarik dari event ini adalah yang pertama adalah kita memiliki sepuluh vendor. Sepuluh vendor. Sepuluh wedding organizer. Bisa dibayangkan di Banda Aceh saja sudah ada sepuluh. Sepuluh, iya. Nah, yang menariknya lagi adalah tahun ini kita memiliki tema luxurious wedding. Luxurious wedding. Dari ke sepuluh wedding organizer yang ada, itu ada event organizer yang betul-betul pure, tradisional. Ada juga yang nasional dan internasional. Baik, jadi ada konsep tradisional, nasional, dan internasional. Dan semuanya itu vendornya ada di Banda Aceh ya? Ada semua di Banda Aceh. Dan tadi temanya itu menarik. Iya. Luxurious wedding. Mewah. Baik. Kalau tahun lalu mungkin temanya adalah tradisional. Tradisional. Tapi makin ke sini kita harus mengikuti kemajuan zaman, harus lebih kreatif dan inovatif. Tanpa melupakan kearifan lokal dan syariah tentunya. Nah, itu dia. Artinya weddingnya itu bisa internasional, bisa nasional, tetapi tetap. Maksudnya kita harus menjunjung tinggi dari kearifan lokal yang ada. Dan syariahnya. Contohnya di Aceh ini selalu mereka menggunakan inai. Inai. Nah, itu kan tradisional dari Aceh. Tradisional dari Aceh. Jadi meskipun dia nasional atau internasional, mereka bisa mengikuti nanti desain inainya seperti apa. Iya, berarti modifikasi. Iya. Semuanya tetap pada konsep mengusung atau tetap menjunjung tinggi tradisi atau tradisional Aceh. Betul. Ya, luar biasa. Nah, kalau begitu Rakan D. Aceh Post kita mau tahu juga ini bagaimana proses pelaksanaan event ini. Apakah mungkin ada kerjasama atau bagaimana? Jadi, proses pelaksanaan Aceh Wedding Expo ini kan, seperti saya katakan di awal, sudah dimulai tujuh tahun yang lalu. Iya, betul. Tetapi, Aceh Wedding Expo ini menjadi lebih heboh lagi, karena kita memang bekerjasama dan berkoordinasi dengan Makeup Artis dan ASPDI, Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Baik, jadi banyak pihak yang terlibat. Iya, organisasi-organisasi yang besar. Jadi, kita pun bangga bisa berkolaborasi dengan mereka, dengan sejumlah pengalaman dan sudah menghandle beberapa event-event. Tentu kita tahu kalau untuk pernikahan itu sudah pasti event-nya luar biasa. Pasti, karena itu satu momen seumur hidup maunya ya. Iya, itu kata orang mungkin pernikahan cuma sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jadi, ini tidak main-main. Tidak main-main, ya. Baik, jadi tadi kerjasama dengan, kalau dengan pemerintah itu bagaimana? Nah, dengan pemerintah pun kita bekerjasama. Tentunya dengan dinas pariwisata. Karena pariwisata kan juga ada ekonomi kreatif. Jadi, kan semua wedding organizer ini menyerap tenaga kerja. Dapat meningkatkan juga perekonomian. Dan lagi, kita juga perlu inisiatif dari beberapa orang Aceh tentunya. Mereka yang mengetahui tentang adat istiadat. Adat istiadat. Jadi, kita gali terus. Iya, terus. Artinya di sini membuka peluang untuk masyarakat Aceh, terus menggali potensi-potensi yang ada. Untuk memajukan Aceh tentunya. Nah, tadi itu seru sekali Pak Budi berkerjasama dengan Makeup Artis Community. Itu ada sekitar berapa Makeup Artis Community yang terlibat di sini? Makeup Artis Community itu di sini ada sekitar 25. Yang aktif ya. Saya tahu itu yang aktif. Sekitar 25. Dan mereka semua sponsor di sini. Wah, Masya Allah. Jadi, saling mendukung ya? Begitu banyak sponsor yang ada pada saat Aceh Wedding Expo untuk tahun 2022. 2022. Ya, Masya Allah. Nah, baik. Ini semakin menarik ini Rakan D.A.C. Post. Tadi perbincangan-perbincangan kita yang juga kita harus tahu ini. Bagaimana agenda-agenda selama event ini berlangsung. Bagaimana nih Pak Budi ini agendanya? Ini berlangsung ya di tanggal berapa sampai tanggal berapa itu? Berlangsung dari hari ini, tanggal 21, openingnya nanti malam. Dan itu dihadiri oleh beberapa pejabat, kemudian ada selebgram, mungkin ada selebriti juga dari Aceh. Mereka hadir di sini untuk ikut pembukaan. Ikut pembukaan. Jadi, kalau bicara mengenai kegiatan apa saja, nanti malam kita ada opening. Opening itu nanti ada juga dilakukan tarian lokal, tradisional. Menyambut tamu-tamu ini. Menyambut tamu. Pemulia jame. Pemulia jame. Kemudian juga kita ada beberapa nanti malam ada singer, penyanyi juga. Ada kemudian fashion. Ada fashion. Nah, yang bagus di fashion ini adalah kita nanti akan buat suatu perlombaan. Oh, ada perlombaan juga ya? Iya, perlombaan. Jadi, kegiatannya ada seminar, ada perlombaan. Seminar itu seminar make up. Kita akan adakan seminar make up, kemudian lomba. Kita juga ada lomba make up. Kemudian ada lomba fashion show. Khususnya adalah untuk muslim glamour. Baik, jadi ada seminar, ada juga lomba. Dan lomba, ada lagi lomba inai, lomba inai, vokal solo, dan kemudian ada prelove. Wah, itu banyak sekali kategori lombanya. Dan siapa ini yang boleh mengikuti lombanya itu, Pak Budi? Siapa saja nih yang gitu lombanya? Semuanya semua terbuka untuk umum. Ya, rakyat Aceh Bos ini informasi yang paling penting, terbuka untuk umum. Dan jangan lupa, ini hadiahnya lumayan juga. Karena Hermes memberikan banyak sekali voucher. Contohnya voucher kamar, ada voucher barbecue, ada voucher breakfast, ada juga voucher untuk berenang. Wah, ini yang mau healing? Bersama keluarga atau bersama pasangan tercinta? Silahkan. Terutama bagi mereka yang mau menikah, jadi pilihlah venue-nya di Hotel Hermes. Hotel Hermes. Ini untuk informasi aja, Hotel Hermes ini boardroomnya luar biasa. Boardroomnya luas, modern, mewah. Kemudian sudah pernah melakukan, berpengalaman untuk mengadakan pernikahan para artis. Wah, ini artisnya makin penasaran siapa aja nih, Pak? Artisnya yang sudah pernah, yang paling terakhir ini adalah Ria Ricis. Wah gitu, Ria Ricis. Kemudian sebelumnya ada Tegu Wisnu. Tegu Wisnu. Dan juga ada satu lagi, Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan, baik. Jadi ada tiga. Kalau kita lihat dari cerita, atau kita dengar dari cerita Pak Budi, itu sepertinya hotel ini sudah mendapatkan penghargaan di bidang? Iya. Perlu saya pertegas lagi bahwa kita mendapatkan penghargaan sebagai best venue for wedding. Wow, best venue for wedding. Dari ASPEDI tahun 2021. Wah, luar biasa. Karena di samping boardroomnya yang bagus untuk acara wedding, juga dilihat dari sisi pelayanan. Dan satu-satunya hotel berbintang lima yang memiliki boardroom yang luar biasa. Iya, dengan fasilitas-fasilitas tadi yang diberikan. Oke, baik ini Pak Budi, kalau tadi kita sudah tahu apa agendanya, yang kita harapkan semua tadi terbuka untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum pasti bisa mengikuti lomba itu dengan baik. Dan tadi menangkan voucher-voucher yang disediakan oleh Hermes Hotel. Pak Budi baik, Pak Budi. Apa ini harapan Pak Budi dengan adanya Aceh Wedding Expo ini? Jadi harapan kami yang paling besar adalah bahwa wedding organizer atau bisnis pernikahan itu bisa kedepannya bakal lebih baik lagi. Dengan segala kreativitas, inovasi, dan pemikiran-pemikiran yang out of the box. Out of the box. Kemudian harapan kami juga bisa meningkatkan perekonomian di Aceh. Jadi semua terlibat. Apabila ada pernikahan, itu kan semua terlibat. Dari mulai catering, dekorasi, kemudian penata rias, kemudian untuk baju-baju pengantin juga. Pengantin, penari, jadi banyak hal yang terlibat. Bahkan mungkin entertainment juga sama. Jadi banyak hal yang terlibat dalam acara pernikahan ini. Jadi saya harap juga perekonomian di Aceh makin kesini, makin menggeliat dengan adanya event-event seperti Aceh Wedding Expo ini. Luar biasa. Jadi bukan hanya memperhatikan masalah fasilitas hotel, tapi Pak Budi juga memperhatikan bagaimana adat yang ada di masyarakat, terutama sekarang fokusnya ke pernikahan. Jadi dari tadi Pak Budi sampaikan juga bahwa dengan pernikahan akan banyak hal atau banyak orang yang terlibat. Dan nanti akhirnya semuanya itu akan bermuara kepada peningkatan perekonomian di Aceh. Ya seperti kita tahu, pernikahan ini adalah bagi muslim kan diwajibkan. Dan seperti tadi dikatakan satu kali seumur hidup. Namun apa yang kita buat ini, saya perlu katakan sekali lagi bahwa acara ini diselenggarakan dalam bingkai syariah dan kearifan lokal. Itu yang menjadi kunci utama atau titik fokusnya. Jadi pernikahannya di sini juga ada, kita ulangi lagi tadi ada adat Aceh. Kita juga ada nasional dan internasional dengan tidak melupakan kearifan lokal dan juga syariah. Luar biasa perbincangan kita hari ini, Rakan D.A.C. Post. Semoga kita doakan bersama, semoga event ini dapat berjalan lancar dan sukses tentunya. Baik Rakan D.A.C. Post, demikian tadi perbincangan menarik kita. Kita tunggu ya Pak Budi kehadirannya ya. Saya tunggu untuk acara nanti malam. Iya, dari tanggal 21 sampai 23 Agustus. Untuk mengakhiri podcast ini, ada satu pesan indah yang ingin saya sampaikan. Menyomati anu, mepadjerat. Menyogadah adat, patamita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.